NSHBA Season 379, penerus bintang 9 yang menakutkan. Sesosok muncul satu per satu, tidak dapat melihat wajah atau pakaian mereka. Mereka semua terbungkus simbol guntur, tetapi semangat juang yang mengerikan di tubuh mereka membuat Wandao menangis. 1, 2, 3. Semua rumor itu benar. Mereka adalah keturunan dari 3.009 bintang. 3.000 orang melawan 1 miliar binatang buas, seberapa kuat 3.000 orang ini? Malapetaka ini hanyalah malapetaka kematian. Ada ekspresi ketakutan di wajah Tianjiao tingkat tertinggi. Dia diliputi oleh kehendak tak terkalahkan dari keturunan 9 bintang dan kehilangan kepercayaan dirinya. Keturunan 9 bintang, yang dikenal sebagai prajurit terkuat di sembilan langit dan sepuluh bumi, tidak ada yang melihat seperti apa pertempuran aslinya, tetapi pertempuran dengan peringkat yang sama, 3.000 hingga 1 miliar, sungguh perbedaan yang sangat besar. Nomor, tetapi pada akhirnya mereka berdua binasa. Kengerian keturunan Jiuxing telah melampaui imajinasi mereka. Meskipun mereka telah membunuh monster kuno, mereka tahu bahwa monster ini, daging dan darahnya telah menghilang, rune telah membusuk, bahkan kekuatan magis paling dasar tidak dapat digunakan, dan kekuatan mereka kurang dari 1% dari kekuatan sebelumnya. Kehidupan Jika monster purba yang sebenarnya datang, satu orang hampir bisa menghancurkan mereka, tetapi itu adalah keberadaan yang sangat menakutkan yang dihancurkan oleh keturunan dari 3.009 bintang, jadi ketika mereka melihat sosok guntur ini, mereka tiba-tiba putus asa. Melihat pilar guntur di sekitarnya, sebuah sangkar telah terbentuk di sini, dan sangkar itu setara dengan arena. Jelas, malapetaka akan menjebak mereka, dan mereka tidak pernah berpikir untuk membiarkan mereka berhasil. Ledakan Tiba-tiba seluruh dunia bergetar, dan dahi keturunan bintang 9 bersinar, dan sebuah rune muncul. Segera setelah rune muncul, tubuh keturunan bintang 9 itu bergetar, dan niat membunuh yang tak terbatas naik ke langit. Membunuh Keturunan bintang 9 meraung, tubuhnya bergoyang, dan dia langsung membunuh monster yang kuat. Ledakan Pembangkit tenaga klan binatang iblis dipersiapkan dengan baik, memegang perisai besar di depannya, dengan suara keras, tubuh keturunan bintang 9 dan pembangkit tenaga klan binatang iblis bergoyang pada saat yang sama, dan mereka mundur beberapa langkah. Titik Keturunan 9 bintang tidak lebih dari itu. Prajurit pertama dari 9 surga semuanya meledak. Beri aku kematian. Pembangkit tenaga tertinggi dari klan binatang buas, kekuatannya sendiri kokoh. Melihat bahwa Yi Jian dan keturunan Jiuxing seimbang, kepercayaan dirinya sangat meningkat, seluruh tubuhnya penuh darah, dan perisainya bersatu, seperti bintang jatuh, begitu saja. Tanpa keterampilan, dia menabrak keturunan 9 bintang. Aku tahu, jangan takut, tubuh fisik keturunan 9 bintang telah menghilang, hanya menyisakan keinginan spiritual untuk disalin oleh surga, jadi tubuh mereka semua terdiri dari simbol guntur, yang merupakan guntur paling murni. Intinya, semuanya, seseorang di kerumunan berteriak. Yang berteriak tidak lain adalah Weng Tianyao, tapi dia sekarang menyamar sebagai monster kuat dari keluarga monster, dan yang lain tidak bisa mengenalinya. Setelah diingatkan, orang-orang tiba-tiba menyadari bahwa keturunan Jiuxing tidak dapat melihat wajah mereka. Seperti yang dikatakan Weng Tianyao, mereka tidak memiliki tubuh fisik, bahkan tulang pun tidak. Tian Dao meniru nafas mereka, tetapi mereka tidak bisa meniru darah dan daging mereka, jadi keturunan 9 bintang tidak sekuat yang mereka kira. Tubuh pertarungan 7 bintang, aktif. Dengan ledakan, itu seperti ledakan yang menggelegar, mengguncang jiwa orang hingga bergidik. Saya melihat 7 bintang muncul di belakang keturunan bintang 9, membentuk sebuah cincin. Saat 7 bintang muncul, nafas agung hancur. Di ruang angkasa, pecahan ruang terbang, dan keturunan 9 bintang meninju. Ledakan Monster kuat yang bergegas ke arahnya hancur berkeping-keping dengan pukulan. Perisai itu memiliki banyak sejarah. Monster kuno di masa lalu tidak bisa mengguncang perisai ini sama sekali. Akibatnya, perisai ini hancur oleh pukulan. Awalnya, sekelompok orang ingin bergegas, membayangkan bahwa mereka akan membunuh keturunan 9 bintang seperti monster kuno sebelumnya, dan menyerap energi mereka, tetapi sekarang mereka tercengang. Membunuh Satu persatu, keturunan bintang 9 meraung dan menyerang orang-orang kuat yang hadir, tetapi ada lebih dari 3.000 keturunan bintang 9, dan hanya beberapa ratus orang yang bergerak, dan sisanya gemetar dan tampak berjuang. Cepat, sebelum mereka semua bangun, bunuh mereka dengan cepat, jika tidak, semua orang akan mati. Weng Tianyao berteriak, dan dia yang pertama membunuh, dan menebas keturunan bintang 9. Ledakan Keturunan bintang 9 meninju, tetapi Weng Tianyao memiliki titik balik. Dia tidak tahu teknik gerakan apa yang dia gunakan, jadi dia menghindari pukulan itu, dan pedang panjang guntur di tangannya menebas bagian belakang kepala keturunan bintang 9 itu. Bang! Dengan suara teredam, kepala keturunan bintang 9 itu dipotong, tetapi dia tidak mati, dan dia memukul balik. Ledakan Weng Tianyao dihancurkan oleh pukulan, seperti meteor, mengenai pilar guntur di kejauhan, membuat ledakan yang menggelegar, tetapi Weng Tianyao tidak terluka, dia tiba-tiba bergerak dan langsung menuju ke dua pilar guntur. Mengebor celah di tengah, selama dia melewati dua pilar, dia bisa kabur dari arena. Bang! Akibatnya, begitu dia bergerak, dia dipantulkan kembali oleh kekuatan yang menakutkan, dan itu lebih cepat daripada dihancurkan oleh keturunan bintang 9, dan terbang kembali ke medan perang. Tindakannya membuktikan bahwa tanpa menghancurkan keturunan bintang 9, semua orang harus mati. Om! Tepat ketika Long Chen terkejut, keturunan bintang 9 membuka tubuh pertempuran bintang 7 dan membunuh Long Chen. Long Chen tidak berani mengabaikan, tetapi juga membuka cincin berdarah dan tubuh pertempuran, dan pisau Ming Hong jatuh dengan seluruh kekuatannya. Titik Ledakan Dengan suara yang mengejutkan, Long Chen terkejut dan darahnya melonjak. Dia tidak bisa menahan perasaan ngeri. Anda harus tahu bahwa hal terpenting dalam seni hegemoni bintang 9 adalah kekuatan tubuh fisik. Mereka tidak memiliki tubuh fisik. Setelah menyalin tubuh mereka dan menggabungkan keinginan bertarung mereka, masih ada kekuatan yang mengerikan. Boom! 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 Long Chen memblokir beberapa serangan berturut-turut, dan lengannya mati rasa karena shock. Long Chen tidak bisa membayangkan betapa kuatnya mereka ketika mereka masih hidup. Tersinggung Long Chen mencoba beberapa trik berturut-turut, pisau Ming Hong ditusuk, dan penerus bintang 9 di tengah. Dengan ledakan keras, simbol guntur tak berujung berkedip, Lei Linger melihat ini dan dengan gila melahap rune guntur itu. Ketika rune guntur itu ditelan oleh Lei Linger, Long Chen tiba-tiba merasakan sakit yang parah di sekujur tubuhnya. Tubuhnya seperti batang jarum, organ dalamnya seperti sungai dan laut. Wajah Long Chen sangat berubah, saya tidak-tidak tahu apa yang salah. Lei Linger menyerap kekuatan guntur membuatnya merasa tidak nyaman. Kakak Long Chen, ada apa? Lei Linger terkejut. Lei Linger, kamu menaruh kekuatan yang kamu serap pada klon, cepatlah. Long Chen berkata dengan tergesa-gesa. Ketika Lei Linger mendengar kata-kata itu, dia segera memisahkan kekuatan yang baru saja dia serap dari dewanya, dan pada saat ini, perasaan tidak nyaman Long Chen segera menghilang. Pada saat ini gelombang kuntu juga mulai, tetapi tidak seperti Long Chen, dia dikepung oleh tiga keturunan bintang sembilan, satu keturunan bintang sembilan, meninju punggungnya, dan dia memuntahkan darah kegilaan menyembur keluar, tidak lagi tenang seperti sebelumnya. Demikian pula, mata raksasa yang terpencil, Weng Tianyao, pembudidaya binatang, dan yang lainnya juga mengalami krisis hidup dan mati. Mereka dipukuli oleh keturunan bintang sembilan dan memuntahkan darah berulang kali. Om Tiba-tiba, di antara keturunan bintang sembilan yang masih berdiri diam, satu orang tiba-tiba bergerak, tetapi dia tidak keluar untuk membunuh orang dengan kekerasan seperti yang lain, tetapi menatap ke langit. Apakah garis keturunan bintang sembilan yang membanggakan juga tersedia untukmu? Beri aku buka. Keturunan sembilan bintang meraung, dan tujuh bintang beredar di belakangnya. Dia membuka tangannya, dan pola bintang tujuh muncul di setiap telapak tangan. Sepasang tangan besar juga muncul di atas sembilan surga, dan celah muncul di antara kedua tangan. Retakan meluas ke sembilan surga, dan sepertinya merobek sembilan surga. Bab 3782, milikku. Ledakan. Di atas sembilan langit, dua tangan besar muncul, dan tujuh bintang beredar di atas telapak tangan, dan langit dan bumi bergetar di bawah sepasang telapak tangan. Tangan ini, seperti tangan Tuhan, mendominasi dunia, dan bahkan Tianjie gemetar tidak nyaman. Saat tangan bersaing, celah besar robek dari langit. KKKK. Pilar Guntur mulai berderak seperti penjara, seolah-olah secara sadar melawan kekuatan tangan. Keduanya menemui jalan buntu, dan pemandangan itu sulit dipercaya. Ledakan. Tiba-tiba, terdengar suara yang menghancurkan bumi, dan penjara Guntur yang menutupi langit dan bumi hancur, berubah menjadi lautan Guntur yang tak berujung. Siapa yang berani memperbudak sembilan bintang dan satu silsilah yang agung, yang memberimu keberanian? Keturunan sembilan bintang meraung di langit, suaranya menembus langit, menembus belenggu ruang dan waktu, seolah-olah dia sedang berbicara dengan masa lalu dan meraung di masa depan. Uff! Saat ini, kuntu yang terkepung kembali menyemburkan darah. Saat ini, dia dikepung oleh enam keturunan bintang sembilan. Dia melawan dengan seluruh kekuatannya, dan masih dibantai. Keturunan sembilan bintang, meskipun mereka tidak memiliki tubuh fisik, hanya keinginan spiritual mereka yang tersisa. Mereka ditiru oleh tau surga, dan mereka masih tak terbendung. Kuntu akhirnya mengerti mengapa keturunan bintang sembilan bisa mengalahkan 3.001 miliar dengan basis kultivasi yang sama. Semua binatang buas. Namun, kuntu cukup ganas, meledak dengan seluruh kekuatannya, menukar luka dengan luka, berjuang untuk hidupnya, secara khusus menyerang posisi dada keturunan bintang sembilan, memenggal kepala lebih dari selusin orang berturut-turut, menyerap guntur dari pewaris sembilan bintang, napasnya masih meroket seperti orang gila. Long Chen juga dalam krisis. Pada saat ini, dia berlumuran darah, dan dia membunuh 27 keturunan bintang sembilan berturut-turut, dan dia sendiri memar di sekujur tubuh. Yang membuat Long Chen ketakutan adalah keturunan bintang sembilan ini tidak membutuhkan senjata apapun. Setiap kali mereka menyerang dengan tangan atau kaki mereka, pola bintang tujuh akan muncul di tangan dan kaki mereka. Langsung merapat pisau Ming Hong Long Chen dengan tangan kosong, setiap kali mulut naga retak, darah mengalir. Hal yang paling tidak nyaman bagi Long Chen adalah pertempuran sengit dengan keturunan bintang sembilan ini. Setiap kali dia memukul, kekuatan guntur lawan akan menyerang tubuhnya, dan kekuatan guntur akan memasuki tubuh, dan darah Long Chen sepertinya akan basah kuyuk di dalamnya. Minyak panas membuatnya sakit parah. Jika bukan karena pengalaman bertarung Long Chen yang kaya dan leilinger membantunya menyerap kekuatan guntur yang menyerang tubuhnya, dia pasti sudah lama terbunuh. Senior, apa yang harus saya lakukan? Apakah ada cara bagi saya untuk berkembang, atau saya akan dibunuh? Long Chen menangis saat menyaksikan pertarungan kuntur sambil menyerap kekuatan guntur. Tapi pembangkit tenaga-naga sepertinya telah menghilang saat ini, tidak peduli berapa banyak dia berteriak, tidak ada jawaban. Yang paling menakutkan Long Chen adalah bahwa keturunan Jiuxing yang waras dan merobek langit dengan tangan kosong tiba-tiba menatapnya. Pada saat itu, rambut Long Chen meledak, seolah-olah dia sedang diincar oleh binatang buas. Panggilan Tiba-tiba lelaki kuat itu menghilang, dan ketika dia muncul lagi, dia sudah berada di depan Long Chen, dan tujuh bintang di tangan besar itu beredar dan menangkapnya. Kapan? Long Chen jatuh dengan pisau, tetapi pisau panjang itu digenggam dengan kuat oleh tangan besar itu, dan telapak tangan pria itu seperti pisau, dan dia langsung menuju ke dada Long Chen dan menusuk. Uff! Seluruh tubuh Long Chen ditutupi sisik, tetapi di depan tangan besar itu, tampaknya sangat rentan, telapak tangan langsung menembus tubuh Long Chen. Bos! Jiang Lei ngeri, mengaum dan membunuhnya, tetapi saat dia bergegas, keturunan bintang sembilan itu menendangnya. Jiang Lei masih ratusan mil jauhnya darinya, tetapi dia diserang oleh kekuatan tak terlihat. Jiang Lei mendengus, melesat melintasi langit seperti meteor, dan menghantam tanah. Tanah terlempar dari lubang besar, dan orang-orang langsung tertutup lumpur. Long Chen terkejut dan marah, matanya penuh dengan niat membunuh, dan rune hitam di matanya menyala, dan dia akan mengaktifkan mata api penyucian. Alien di sembilan bintang, latihan yang tersesat, tubuh yang lemah, sembilan bintang telah berubah, dan garis keturunan sembilan bintangku telah diburu sebagai mangsa. Tiba-tiba keturunan sembilan bintang berbicara, tetapi suaranya bergema di benak Long Chen, bukan transmisi jiwa. Suara itu sepertinya berasal dari bintang Feng Fu Long Chen. Ah! Keturunan bintang sembilan mengeluarkan raungan yang menggelegar, dan niat membunuh yang kejam melesat langsung ke langit. Kekuatan kekerasan, bersama dengan keturunan bintang sembilan lainnya dan kuntu dan lainnya, semuanya dikirim terbang. Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana ini bisa terjadi? Keturunan bintang sembilan itu sepertinya telah jatuh ke dalam kegilaan. Long Chen dikejutkan oleh kekuatan kekerasannya, dan tujuh lubangnya berdarah, dan tubuhnya hampir hancur. Tapi Long Chen tidak menggunakan mata api penyucian, dia merasakan keintiman, karena orang ini mengenali identitasnya, itu tidak akan menyakitinya. Tiba-tiba keturunan bintang sembilan itu mengguncang tubuhnya dan bergumam, begitulah, begitulah. Garis keturunan bintang sembilan yang sama, kamu tidak akan mempermalukanku. Long Chen bertanya ragu-ragu, dia tidak berbicara, tetapi berkomunikasi dengannya dengan kekuatan jiwanya, karena identitas keturunan bintang sembilan masih belum terlihat. Titik. Panggilan. Keturunan bintang sembilan perlahan melepaskan telapak tangannya, dan tubuh Long Chen berada di luar kendalinya, tetapi telapak keturunan bintang sembilan menembus lubang besar di dadanya, dan darah mengalir, yang sangat menakutkan. Lagi. Long Chen hendak berterima kasih padanya ketika tiba-tiba sosok yang tak terhitung jumlahnya muncul di sekitarnya, semuanya adalah keturunan dari sembilan bintang. Uf-puf. Pedang guntur yang tak terhitung jumlahnya menembus tubuh Long Chen pada saat yang sama, dan Long Chen langsung menjadi landak. Ah. Bahkan jika dia sekuat Long Chen dan ditusuk oleh begitu banyak pedang guntur, dia menjerit kesakitan, karena kekuatan guntur disuntikkan ke dalam tubuhnya, dan darahnya mulai membarah. Tidak pernah mengalami. Lei Linger ada di tubuh Long Chen, gila membantu Long Chen menyerap kekuatan guntur, tetapi kekuatan guntur terlalu keras, Lei Linger hanya punya waktu untuk menyerap sebagian kecil, sebagian besar kekuatan guntur, di tubuh Long Chen mengamuk. Lepaskan bosku. Pada saat ini, Jiang Lei meraung dan membunuhnya. Pada saat ini, dia berlumuran darah. Tendangan pria tadi hampir menghancurkannya berkeping-keping, tapi meski begitu, Long Chen dalam masalah. Membunuh. Puf engah-engah. Akibatnya, begitu dia bergegas gelombang, dia dikelilingi oleh lebih dari selusin keturunan bintang sembilan. Dia menusuk pedang guntur ke tubuh Jiang Lei, dan dia juga ditusuk ke landak. Di depan keturunan bintang sembilan ini, mereka sangat rentan. Jiang Lei jangan takut, Orang-orangku sendiri. Long Chen meratap kesakitan, tetapi dia sadar dan mengirim transmisi suara ke Jiang Lei. Pada saat ini, Jiang Lei juga meratap kesakitan. Kekuatan guntur disuntikan ke dalam tubuhnya, yang sepertinya meledakkan tubuhnya. Dan di meridian Long Chen, darah semua binatang buas mengalir. Esensi darah ini tersulut oleh kekuatan guntur, terus-menerus membakar meridian Long Chen. Long Chen sangat kesakitan, tetapi Long Chen menemukan bahwa dengan sepuluh ribu darah binatang itu tersulut oleh guntur, dan meridiannya berkembang pesat. Pada saat yang sama, dengan nyala api yang menyala, kotoran yang dihasilkan oleh penyerapan darah binatang buas oleh Long Chen semuanya dibakar oleh kekuatan guntur, dan tubuh menjadi sempurna kembali. Tahan karat. Tubuh fisikmu terlalu lemah, kami hanya bisa membantumu melakukan ini, saudaraku, kamu harus menjadi lebih kuat dengan cepat, jangan kehilangan muka dari garis keturunan bintang 9 kami. Setelah penerus bintang 9 selesai berbicara, semua penerus bintang 9 hancur berkeping-keping, berubah menjadi rune petir tak berujung, tersebar di seluruh dunia. Bab 3783, Babi Makan Harimau. Ledakan. Semua keturunan dari 9 bintang berubah menjadi guntur di langit, dan seekor naga guntur membuka mulutnya dan menelan semua guntur di sekitar Long Chen. Pada saat yang sama, keturunan bintang 9 yang menyerang kuntu dan lainnya, kekuatan guntur mereka juga diserap oleh semua orang. Pada saat bencana, arogansi berbagai ras tidak ada habisnya, tetapi sekarang, hanya ada kurang dari 500 orang kuat yang hadir, hanya sebagian kecil dari monster kuat, dan sebagian besar alien yang kuat. Pada saat keturunan 9 bintang hancur, aura pembangkit tenaga listrik yang hadir melonjak dengan cepat, melonjak beberapa kali dalam sekejap. Yang kuat akhirnya dipromosikan ke alam Raja Abadi. Karena dia baru saja dipromosikan, napasnya keluar, dan kekuatan kekerasan melonjak, mengalir deras ke seluruh dunia. Orang-orang ini dengan gila-gilaan memperebutkan kekuatan guntur antara langit dan bumi, dan tiba-tiba mereka mengincar naga guntur di belakang Long Chen, karena sebagian besar keturunan bintang 9 mengepung Long Chen, dan kekuatan guntur ditelan oleh Lei Linger sekarang, mata mereka tiba-tiba memerah. Kekuatan guntur, bagi mereka, memiliki efek menantang langit dan mengubah hidup mereka. Apakah itu kuntu, raksasa dengan mata tertutup, atau orang kuat lainnya, setelah tubuhnya ditempa oleh kekuatan guntur, itu sangat kuat bahkan mereka tidak dapat mempercayainya. Dapat dikatakan bahwa mereka meminjam cahaya dari Long Chen. Bencana seperti itu belum pernah terjadi sebelumnya, dan manfaatnya bagi mereka tidak terbayangkan. Ketika mereka melihat Lei Linger menelan semua guntur, mereka langsung bergegas ke Long Chen tanpa memikirkannya. Ledakan Sayap kuntu terbentang, menembus udara, kecepatan tercepat, tendangan voli, dan langsung menuju Long Chen untuk membunuh. Dia dapat melihat bahwa naga petir adalah hewan peliharaan Long Chen, berpikir bahwa selama dia membunuh Long Chen, itu mungkin untuk Thunder Dragon untuk mengenalinya sebagai Master. Om Long Chen mencibir, pisau Ming Hong ada di tangan, dan dia menebas kuntu, tetapi pisaunya baru saja dipotong setengah, dan Long Chen tidak bisa menahan teriakan. Bagaimana ini bisa terjadi? Tubuh Long Chen penuh dengan energi spiritual, dan ketika dia memasuki alam Raja Abadi, energi spiritualnya telah meroket puluhan kali dibandingkan dengan masa lalu, tetapi dia ngeri menemukan bahwa darah di meridian kurang dari sepersepuluh. Ledakan Long Chen menanggapi dengan pisau, dan dengan ledakan keras, Long Chen terlempar oleh kuntu. Klik Long Chen baru saja terguncang, dan cakar tajam kuntu lainnya menghancurkan sebagian besar kehampaan. Ternyata cakar kedua ini adalah jurus pembunuh yang sesungguhnya. Hanya saja kuntu tidak menyangka bahwa Long Chen yang dipromosikan ke alam Raja Abadi menjadi semakin lemah. Pukulan tentatif menjatuhkan Long Chen ke belakang, tetapi gerakan pembunuh yang sebenarnya salah tempat. Mati. Long Chen terbang kembali, dan tiba-tiba kekosongan di belakangnya bergetar, dan guntur muncul, berkumpul menjadi sosok, pedang guntur meraung dengan raungan, dan langsung menuju Long Chen untuk membunuh. Weng Tianyao. Weng Tianyao akhirnya bergerak, kecepatannya tidak jauh lebih lambat dari kuntu. Dengan satu serangan, surga runtuh, dan satu pedang memiliki kekuatan untuk menghancurkan dunia dan bumi. Dia memasuki alam Raja Abadi, seolah-olah dia terlahir kembali. Pada saat Divine Sovereign Realm, dia seratus kali lebih kuat. Jelas, dia telah memperoleh manfaat yang tak terhitung jumlahnya dalam malapetaka ini. Long Chen kaget dan marah saat ini, dan dia tertegun. Apakah keturunan bintang sembilan itu sengaja menyakitinya? Kalau tidak, setelah malapetaka, bagaimana dia bisa begitu lemah, dengan kekuatan esensi darah? Ledakan. Menghadapi pukulan kekuatan penuh Weng Tianyao, Long Chen tidak berani melawan, dia menendang dengan keras di udara, dan berbalik untuk menghindari pedang. Pedang Weng Tianyao. Cakar yang tajam bertabrakan dengan pedang guntur yang panjang, darah yang tak terbatas bertabrakan dengan kekuatan guntur, riak-riak yang menakutkan mekar, rune jalan terjalin di udara, dan Anda dapat melihat bahwa kehampaan itu pecah setiap inci, dan itu menyebar dalam sekejap. Jangkauan puluhan ribu mil. Banyak orang kuat yang baru saja bergegas terkena riak, dan mereka terkejut dan terbang keluar satu demi satu. Pukulan kekuatan penuh Weng Tianyao mengejutkan banyak orang. Tubuh Tianlei memang-memang pantas, tapi tidak di mataku, kuntu. Menjauh dari saya jika Anda masuk akal. Di atas cakar tajam kuntu, guntur terjerat, tapi dengan cepat ditekan oleh kekuatan ki dan darahnya. Jelas, kekuatan Tianlei tidak bisa menahannya. Kaulah yang ingin menyingkir. Hidup Longchen adalah milikku. Jika kamu berani menyakitiku, aku akan membunuhmu bersama. Weng Tianyao mengubah masa lalunya yang jahat dan lemah. Saat ini, dia penuh dengan sikap dingin dan arogan. Dia masih menolak untuk menyerah pada kuntu. Karena kamu ingin mati, aku akan melakukannya untukmu. Kuntu meraung marah, kun raksasa di belakangnya bergetar, dan ki dan darah yang tak ada habisnya, seolah alam semesta ditekan, jalan mulai runtuh, seolah dunia tidak bisa lagi menahannya. Ledakan Kuntu menghancurkan langit dengan satu pukulan, memblokir semua ruang, membunuh Weng Tianyao, kuntu marah, menyulut kekuatan darah, dan bertarung dengan Weng Tianyao dengan sembrono. Kelahiran dan kematian yang terpisah. Biarkan aku memenuhimu, biarkan kamu melihat dan melihat, visi warisan kekaisaran Ting Unguku, menara petir mengguncang alam semesta. Dengan minuman dingin Weng Tianyao, pagoda 10.000 mil muncul di belakangnya. Pagoda itu memiliki 13 lantai. Di setiap pagoda, sepertinya ada binatang buas yang ditekan. Pagoda muncul, cahaya ilahi menyilaukan dunia, dan kekuatan guntur tak berujung menyembur keluar dari pagoda dan menyinari tubuh Weng Tianyao. Ledakan Bilah gila di tangan Weng Tianyao meraung, dan sebuah pedang jatuh, dan sejumlah besar rune guntur mengalir keluar, memicu semburan gemuruh ribuan mil. Bocah ini cukup berbahaya, dan dia berpura-pura menjadi babi dan memakan harimau. Long Chen tidak bisa tidak terkejut ketika dia melihat pukulan penuh Weng Tianyao. Uff! Kuntu dan Weng Tianyao sama-sama menyemburkan darah pada saat yang sama, dan mereka menyerang dengan sekuat tenaga, dan mereka terluka pada saat yang bersamaan. Bos selamatkan aku. Tiba-tiba Jiang Lei meminta bantuan. Ternyata Jiang Lei dibunuh oleh klan monster tingkat tertinggi yang arogan. Ledakan Tubuh Long Chen bergoyang, bergegas, dan pisau Minghong jatuh dengan satu pisau. Pembangkit tenaga tertinggi dari keluarga monster-monster ketakutan, berpikir bahwa dia akan dibacok sampai mati, tetapi yang tidak dia duga adalah bahwa pisau Long Chen ini tidak menakutkan seperti yang dia bayangkan, tetapi terguncang kembali, tetapi tidak terluka. Bos, apa yang terjadi di sini? Bagaimana saya menjadi lebih lemah? Jiang Lei berkata dengan ekspresi ketakutan. Dia, seperti Long Chen, telah meningkatkan alamnya dan energi spiritualnya meroket, tetapi kidan darahnya lemah dan dia menderita defisit yang parah. Titik. Saya tidak tahu apa yang terjadi. Itu tidak baik. Orang biasa tidak bisa diretas sampai mati. Itu akan membunuhmu. Melarikan diri. Long Chen juga sangat tertekan sehingga dia tidak tahu apa yang terjadi. Ingin melarikan diri. Tinggalkan hidupmu. Om. Long Chen akan pergi. Gelombang Wang Tianyao telah berubah menjadi sambaran petir untuk menghalangi jalan Long Chen, dan sebuah pedang menghadap Long Chen. Sial, apakah kamu harus menggunakan Eye of Purgatory? Long Chen mengertakkan gigi dan menarik penutup matanya. Kakak Long Chen, serahkan padaku. Tiba-tiba Lei Linger muncul di depan Long Chen, menghadap pedang tebasan Wang Tianyao, Lei Linger mendengus. Belum. Dengan omelan centil Lei Linger, bola mata Wang Tianyao akan rontok. Pisau gila di tangannya menghilang tiba-tiba. Yang paling membuatnya takut adalah pedang gila itu muncul di Lei. Tangan Linger. Om. Lei Linger memegang pedang gila dan menebas Wang Tianyao. Bab 3784, Naga menghancurkan langit. Wang Tianyao terkejut dan marah. Dia tidak pernah membayangkan bahwa senjata sihir leluhur keluarga Wang tiba-tiba akan diambil oleh Lei Linger. Melihat Lei Linger memegang pedang gila dan memenggalnya, Wang Tianyao tiba-tiba melihat sebuah pagoda kuno di tangannya, yang persis sama dengan pagoda kuno dalam penglihatannya. Ledakan. Bila Guntur menebas pagoda kuno, Guntur menyembur keluar, sinar cahayanya 10 ribu, dan kekuatan Guntur dikumpulkan menjadi tombak panjang, menembus langit dan bumi, dan kekuatan itu membuat banyak orang ketakutan. Lei Linger memegang pedang gila itu dan tiba-tiba mencubit segel di tangan kirinya. Ketika dia melihat segel itu, wajah Wang Tianyao berubah drastis. Anda. Lei Linger menekan pedang gila itu dengan tangan kirinya, dan pedang gila itu meraung keras, seolah-olah dia hidup kembali. Tiba-tiba, cahaya ilahi memancar dari ujung pedang gila dan langsung menuju ke Wang Tianyao. Wang Tianyao tidak punya waktu untuk memblokir, dan ditusuk oleh cahaya ilahi. Dengan suara keras, seluruh orang itu hancur berkeping-keping, dan penjahat emas ukuran kepalan tangan muncul di jimat Guntur di langit. Mati untuk boneka. Orang-orang terkejut ketika mereka melihat penjahat itu. Beberapa orang tidak mengolah klon, tetapi untuk menyelamatkan hidup mereka, mereka akan membuat boneka, dan mereka dapat menggunakan teknik pengganti kematian pada saat-saat kritis. Hanya saja sangat sulit untuk memurnikan boneka mati, dan itu juga membutuhkan dewa untuk diberi makan dengan darah dan jiwa untuk waktu yang lama. Rata-rata orang tidak mampu membelinya sama sekali, tetapi dapat menyelamatkan nyawa pada saat-saat kritis. Seseorang hanya dapat memiliki satu boneka kematian. Setelah menggunakannya, dia dapat membangkitkan yang kedua lagi, dan dibutuhkan setidaknya beberapa tahun untuk berhasil membangkitkan boneka kematian. Wang Tianyao tidak akan menggunakan boneka kematian kecuali dia harus melakukannya, tetapi sekarang dia menggunakannya, itu berarti dia akan mati jika dia tidak menggunakan pukulan tadi. Tidak, bagaimana kamu bisa tergila-gila dengan seni menghancurkan jiwa? Wang Tianyao memandang Lei Linger dan berteriak dengan tajam. Crazy Blade milikku mulai hari ini. Saya bisa menggunakan semua kemampuannya. Apakah Anda ingin mencoba Crazy Blade lagi? Lei Linger memegang Crazy Blade dan menunjuk Wang Tianyao dengan dingin. Bajingan. Mendengar pengetahuan Crazy Blade, wajah Wang Tianyao menjadi sangat jelek. Tiba-tiba, dia menyemburkan seteguk darah, tangannya disegel, dan berubah menjadi simbol yang tak ada habisnya. Wang Tianyao meraung. Pedang kembali. Ini adalah teknik pengorbanan darahnya untuk memanggil pedang gila, karena pedang gila adalah senjata sihir leluhur kerajaan Ziting, dan memiliki tanda garis keturunan yang ditinggalkan oleh pusat kekuatan dinasti masa lalu, dan darahnya dapat memaksa pedang gila itu untuk dipanggil. Tapi yang membuatnya marah adalah Crazy Blade tidak bereaksi sama sekali, tapi Lei Linger tertawa. Jejak garis keturunan yang ditinggalkan oleh keluarga Wang Anda telah menekan Crazy Blade seperti seorang budak, dan itu sudah mulai membenci Anda. Ketika Anda menggunakan dia untuk mengumpulkan kekuatan malapetaka, saya mendiskusikannya dengannya. Saya menggunakan kekuatan sumber saya untuk membantunya membebaskan diri, dan dia akan bertarung berdampingan dengan saya mulai sekarang. Tidak peduli berapa banyak darah yang Anda bakar, Anda memperlakukannya sebagai budak, dan dia sudah lama membenci Anda. Petik 2. Om Tiba-tiba Lei Linger memegang pisau gila dan menebas ke belakang, deretan bor memotong langit, raksasa dengan mata tenang itu diam-diam mendekati Long Chen, terkena bor, seteguk darah menyembur keluar dan terbang terbalik jauh. Jauh. Long Chen dan Jiang Lei sama-sama terpana. Saat ini, Lei Linger memiliki kekuatan Lei Ling di tubuhnya seperti laut, dan dia melambai dengan kekuatan menghancurkan langit dan menghancurkan bumi. Yang paling penting adalah serangan Lei Linger disertai dengan keinginan yang tak terkalahkan. Dan aura itu agak mirip dengan keturunan sembilan bintang. Melihatnya, itu menakutkan dan melahirkan perasaan yang tak tertandingi. Lei Ling kecil berani menjadi sombong. Ada suara keras di kehampaan, pembantaian kun datang, sayapnya menutupi langit, dan pola ikan aneh muncul di cakarnya yang tajam, dan ditangkap di udara melawan Lei Linger, Long Chen, dan Jiang Lei. Itu adalah kekuatan segel. Wajah Long Chen berubah. Serangan ini tidak biasa. Sepertinya itu adalah trik khusus untuk menghadapi Lei Linger. Long Chen tidak berani lalai tentang kekuatan magis keluarga Kunpeng. Om. Tiba-tiba Huo Linger muncul di samping Lei Linger. Keduanya saling memandang dengan senyum di sudut mulut mereka. Lei Linger memegang pedang gila, dan Huo Linger memegang pedang api sungguhan. Naga ganda menghancurkan langit. Lei Linger dan Huo Linger menembak pada saat yang sama, kedua pedang panjang itu terjalin, dan guntur ungu dan api putih cocok. Pada saat itu, seluruh dunia kehilangan suaranya, dan dunia kehilangan warnanya. Kekuatan Malapetaka yang menghancurkan langit dan bumi menyatu dengan kekuatan jiwa es dan api langit. Karena kekuatan mereka, ruang dan waktu mulai terdistorsi dan runtuh. Kekuatan naga ganda telah mengguncang aturan seluruh dunia, dan semua jalan mulai bergetar. Wajah Kuntu langsung berubah. Dia belum pernah melihat kekuatan yang begitu menakutkan. Anda harus tahu bahwa Lei Linger menyerap kekuatan semua keturunan bintang sembilan saat ini, dan kekuatan guntur telah meroket ke ketinggian yang tak terbayangkan. Titik. Dan Huo Linger telah menyerap kekuatan api dalam Malapetaka. Energi murni ini telah membantunya meningkat pesat. Anda harus tahu bahwa sekarang dia adalah pengontrol kekuatan jiwa es. Namun, kekuatan jiwa es, peringkat ke-8 di Skyfire Ranking, adalah nyala api yang benar-benar dapat menghancurkan tatanan langit dan bumi. Ketika mereka berdua pecah dengan sekuat tenaga, rambut Kuntu berdiri tegak untuk pertama kalinya, dan ancaman kematian yang mengerikan membuat jiwanya bergetar. Dia segera merasa ada yang tidak beres dan menyerah-menyerang. Sosoknya mundur, dan sayapnya menghalangi langit di depannya. Pola ilahi tak berujung pada aliran sayap, membuka langit dan bumi, membentuk penghalang bersayap ganda. Pada saat yang sama, hantu kun raksasa di belakangnya membesar dengan cepat, di luar sayap. Setelah memberkati alam lagi, membungkus tubuhnya dengan penglihatan, Kuntu mengambil pertahanan terkuat. Ledakan. Huo Linger dan Lei Linger berputar cepat dan membanting ke masa lalu, hantu raksasa kun segera hancur, dan kemudian sayap Kuntu tertusuk, dan darah tak berujung tumpah ke dalam kehampaan. Apa? Ketika orang melihat penglihatan kun penghancur dan sayapnya tertusuk, orang tidak dapat mempercayai mata mereka. Ledakan. Dengan suara keras, pedang ganda Huo Linger dan Lei Linger menebas cakar Kuntu, cakar Kuntu terbelah, dan orang-orang terbang keluar seperti bintang jatuh, dan menghilang seketika. Nafas menghilang, dan saya tidak tahu apakah harus hidup atau mati. Setelah satu pukulan, semua orang terkejut. Seberapa menakutkan Kuntu, dapat dikatakan bahwa orang terkuat di sini dikalahkan seperti ini. Panggilan. Tiba-tiba sosok Huo Linger menghilang. Dia telah melakukan yang terbaik dalam serangan ini dan butuh istirahat. Lei Linger kembali ke Longchen dengan pedang gila, dan napasnya jelas sedikit berkurang. Konsumsi juga sangat serius. Orang ini sangat kuat, jadi dia tidak mati. Lei Linger berkata dengan enggan. Lebih baik jika kamu tidak membunuhnya, pertahankan nyawanya, aku masih berguna. Longchen kemudian bereaksi dari keterkejutan dan terhibur dengan senyuman. Ayo lakukan bersama dan bunuh Longchen, sekarang adalah kesempatan terbaik untuk membunuhnya. Tiba-tiba Wang Tianyao memegang pagoda kuno dan membunuh Longchen sambil meneriaki orang lain. Yang lain juga menemukan bahwa Longchen memiliki masalah, dan hanya Lei Linger dan Huo Linger yang mendukung adegan itu. Sekarang Huo Linger menghilang dan nafas Lei Linger melemah, itu adalah waktu terbaik untuk membunuhnya. Raksasa dengan mata gelap, pembudidaya binatang buas, dan pembangkit tenaga listrik lainnya datang ke Longchen pada saat yang bersamaan. Longchen memandang sekelompok orang ini dengan seringai di sudut mulutnya. Wang Tianyao, terima kasih atas pedang gilamu, lindungi menara di tanganmu, aku akan mengambilnya lain kali. Om. Longchen tiba-tiba menghancurkan jimat, dan kekuatan ruang menyelimuti Longchen dan Jiang Lei, dan keduanya menghilang seketika. Wang Tianyao menembak jatuh dan melihat sekeliling, di mana dia dapat menemukan sosok Longchen, dan dia sangat marah sehingga dia meraung seperti binatang buas. Om. Saat ini, sosok gelombang kuntu muncul. Dia berlumuran darah, dan niat membunuhnya melonjak, tetapi dia kembali selangkah terlambat, dan Longchen sudah pergi. Dasar bodoh merusak urusan pentingku, pergilah ke neraka. Kuntu meraung, membunuh, dan langsung menuju Wang Tianyao. Itu semua idiot, menunda-nunda, kamu menungguku, dan ketika aku melihat klan monster di masa depan, aku akan membunuh satu ketika aku melihatnya. Wang Tianyao kehilangan Crazy Blade, dan karena pemanggilan garis keturunannya, dia kehilangan banyak esensi darah. Meski kuntu juga terluka, masih ada banyak monster kuat di sini. Jika dia bertarung di sini, dia tidak akan mendapatkan keuntungan apapun. Sosok itu berkedip, dan itu berubah menjadi sambaran petir dan terbang menjauh. Melihat hal tersebut, para pembangkit tenaga klan lainnya pun kabur, karena tidak hanya harus menghadapi kejaran kuntu dan lainnya, tetapi juga harus menghadapi intersepsi dari pinggiran. Lautan darah di sungai Tianhe telah menghilang, dan kerangka tak berujung telah menghilang. Di bawah kehancuran bencana surgawi, tempat ini telah menjadi tempat kematian mutlak. Dulunya adalah tempat pemakaman miliaran binatang buas, tetapi saya tidak menyangka bahwa ratusan juta tahun kemudian, ada banyak kesombongan di sini, tetapi mereka bahkan tidak memenuhi syarat untuk mengubur tulang mereka, dan semuanya telah berubah menjadi debu. Di alam semesta. Bab 3785, Sisik Naga di Zaman Kekacauan. Panggilan Longchen bahkan tidak repot-repot menyelamatkan jimat teleportasi, dia berteleportasi 17 atau 8 kali berturut-turut, dan setelah dia benar-benar jauh dari lautan darah di sungai Tianhe, dia menjadi liar bersama Jianglei. Untungnya, setelah dipromosikan ke alam raja abadi, perasaan spiritual Longchen lebih kuat dari sebelumnya. Dia merasakan celah di pengepungan monster yang kuat, dan berteleportasi langsung dari titik buta yang mereka blokir. Jika tidak demikian, mereka akan berada dalam bahaya jika terjerat oleh dewa-dewa di sekitarnya. Namun, promosi ke Immortal King kali ini membuat Longchen sangat kecewa. Kecuali indera spiritualnya, dia tidak merasa lebih kuat dalam aspek lain. Senior, apakah kamu di sini? Apa yang terjadi di sini? Longchen tidak bisa menahannya, dan memanggil pembangkit tenaga listrik Clan Naga, kali ini Malapetaka benar-benar buruk. Jangan khawatir, semuanya seperti yang diharapkan. Ada banyak tempat di 3000 dunia yang bisa selamat dari Malapetaka. Alasan mengapa saya membiarkan Anda datang ke sini untuk selamat dari Malapetaka adalah untuk membuka jalan bagi Anda di masa depan. Pembangkit tenaga Naga akhirnya merespons. Membuat jalan. Longchen terkejut. Sebelum aku memintamu untuk menyerap darah monster itu, aku menggunakan kekuatan darah mereka untuk memperluas meridian untukmu. Sekarang Anda telah menyimpang dari rute seni tubuh hegemonik bintang 9 dan menciptakan jalan Anda sendiri. Selain itu, seni tubuh hegemonik bintang 9 yang Anda peroleh hanyalah latihan dasar dan tidak memiliki keterampilan tempur yang sesuai. Oleh karena itu, dengan keturunan kuno ini dibandingkan dengan keturunan bintang 9 pada zaman itu, Anda jauh lebih lemah. Kata naga yang kuat. Senior, kamu. Kamu tahu rahasia teknik hegemoni 9 bintang. Longchen tidak dapat membayangkan bahwa para ahli klan naga sepertinya tahu segalanya. Tentu saja, tapi jangan mengajukan pertanyaan yang seharusnya tidak ditanyakan. Jika Anda bertanya, saya tidak akan memberi tahu Anda. Anda mengubah nasib Anda karena seni hegemoni bintang 9, tetapi tidak ada yang berani menegaskan apakah perubahan ini baik atau buruk. Tapi apapun yang terjadi, Anda tidak punya jalan keluar sekarang. Karena Anda telah memilih untuk berubah, Anda hanya dapat terus berubah. Saya telah membuka jalan untuk Anda, tetapi saya tidak dapat melihat ujung jalan ini, jadi Anda harus bersiap. Kata naga yang kuat. Tenang, senior, kamu menyelamatkan hidupku, bahkan jika aku mati di jalan pertempuran di masa depan, aku tidak akan mengeluh padamu. Longchen dengan tulus berkata, Aku hanya membuka jalan singkat untukmu, menggunakan darah dari 1 miliar monster untuk memperluas meridianmu. Keturunan 9 bintang menggunakan kekuatan kesengsaraan surgawi untuk membersihkan semua esensi darah itu. Sebenarnya, kekuatan darah naga Anda tidak berkurang, tetapi karena meridian menjadi lebih dari 10 kali lebih lebar, Anda akan merasakan kekurangan ki dan darah yang serius. Menjelaskan Pembangkit Tenaga Naga Setelah pembangkit tenaga naga mengatakan ini, Longchen menyadari bahwa seperti yang dikatakan pembangkit tenaga naga, bukan karena ki dan darahnya telah menurun, tetapi meridian menjadi terlalu lebar. Perasaan tidak berdaya. Darah dari 10 ribu binatang emosi telah habis, dan langsung dimusnahkan oleh keturunan 9 bintang. Pada saat yang sama, meridiannya diperluas lagi oleh kekuatan guntur, yang sangat kuat dan dapat menampung kekuatan yang tak ada habisnya. Senior, apakah Anda mencoba membuka jalan bagi saya untuk menyerap esensi darah Anda? Longchen tiba-tiba menyadari. Iya, tanpa meridian yang kuat, aku tidak bisa menyatukan esensi darahku sama sekali. Bahkan dengan tubuh fisik Anda, tingkat keberhasilannya kurang dari 10%, dan saya tahu Anda sombong dan tidak membiarkan kegagalan. Saya khawatir itu akan mengorbankan nyawa saya. Selain itu, perluasan meridian Anda tidak hanya untuk perpaduan esensi darah saya, kekuatan bintang Anda, dan energi ungu Anda, yang semuanya membutuhkan meridian yang kuat untuk dikendalikan. Anda ingin memanggil badan pertempuran bintang 7. Jika meridian tidak cukup kuat, dan kekuatan bintang-bintang akan dicurahkan, Anda akan terkejut sampai mati. Apa yang kamu bicarakan melawan musuh? Kata naga yang kuat Ketika dia mendengar kata-kata dari klan naga yang kuat, Long Chen tidak sabar untuk menamparkan dirinya sendiri, bagaimana dia bisa begitu bodoh, tidak mengharapkan langkah ini. Demi keamanan, Long Chen melarikan diri langsung ke area terlarang ras spiritual. Begitu dia memasuki area terlarang ras spiritual, Patriark ras spiritual datang menjemputnya secara langsung. Long Chen langsung mengatakan bahwa dia perlu menemukan tempat untuk mundur. Patriark dari klan spiritual langsung memindahkannya ke tempat terpencil di kedalaman klan spiritual. Long Chen meminta Jiang Lei untuk melahap ramuan itu untuk mengkonsolidasikan wilayahnya secepat mungkin. Kekuatan mengalir di meridian, menggantikan darah dengan kekuatan guntur, dan dia akan menjadi tubuh guntur yang didapat di masa depan. Setelah diingatkan oleh Long Chen, Jiang Lei terkejut dan senang. Dulu, dia terlalu mengandalkan kekuatan darah, dan dia tidak bisa berbalik untuk sementara waktu. Sekarang dia mengerti, dia segera mulai mundur. Seperti Jiang Lei, Long Chen tidak berbalik. Melihat Jiang Lei menatapnya dengan kagum, dia ingin menemukan celah di tanah untuk masuk. Dulu, sulit untuk memadatkan tubuh pertempuran. Sekarang saya bisa menarik energi ungu di lautan bintang ke meridian. Dengan cara ini, akan lebih mudah untuk menjalankan badan pertempuran bintang tujuh. Tangan Long Chen disegel, dan dia mulai perlahan-lahan memobilisasi energi ungu di antara 18 ribu bintang. Ketika energi ungu mengalir ke meridian, seluruh tubuh Long Chen terkejut, dan dia merasa kekuatan tak berujung meningkat di tubuh. Ki ungu ini lebih kuat dari ki dan darahku. Long Chen tampak terkejut. Ketika Ki ungu berpacu di meridian, Long Chen merasa ada kekuatan tak terbatas di tubuhnya. Sial! Jika aku memikirkan langkah ini, mengapa aku harus melarikan diri? Bunuh saja mereka dan balikkan dunia. Long Chen merasakan kekuatan Ki ungu di meridian, dan mau tidak mau menyesalinya, mengapa dia tidak memikirkannya saat itu. Long Chen tidak menyangka Ki ungu dapat digunakan dengan cara ini. Sekarang tubuh Long Chen penuh dengan Ki ungu, dan kabut ungu mulai muncul di sekujur tubuhnya. Antara mengangkat tangan dan kakinya, langit dan bumi bergetar, seolah-olah hukum 10 ribu hal terkendali. Umumnya. Jangan terlalu senang, meski meridianmu telah diperluas, tapi ketangguhannya masih kurang, masih ada bahaya diledakkan oleh darahku. Dulu, kemungkinan sukses Anda hanya 10%, dan sekarang paling banyak hanya 50%. Terus terang, kesuksesan dan kegagalan adalah setengah-setengah. Pembangkit tenaga naga menuangkan sebaskom air dingin ke Long Chen. Esensi darahmu sangat menakutkan. Long Chen menghirup udara dingin. Raja naga adalah raja abadi dari ras manusia. Keduanya berada pada level yang sama dalam hal ranah. Jika itu benar-benar sesuai dengan apa yang dikatakan oleh pembangkit tenaga listrik ras naga, maka keberadaan yang menakutkan seperti apa pembangkit tenaga listrik ini. Ketika saya dipromosikan menjadi raja naga, itu di era kekacauan, hukum langit dan bumi lengkap, dan energi spiritual berlimpah, dan generasi Anda, eranya berbeda. Selanjutnya, ketika saya menjadi raja naga, saya bertarung di 10 arah dan tidak terkalahkan. Saat itulah kesombongan dan kesombongan saya naik ke atas. Sisik naga berisi keinginan sombong saya saat itu. Saat sisiknya lepas, ia melahirkan kesadarannya sendiri, dan bahkan aku tidak bisa memaksanya untuk menundukkan kepalanya. Jadi, jika Anda ingin menyerahkannya, di satu sisi Anda membutuhkan kemauan yang kuat, dan di sisi lain Anda membutuhkan meridian yang kuat untuk dapat menahan pengaruh esensi darah. Dalam hal kemauan, saya tidak khawatir tentang ini, tetapi meridian Anda, saya khawatir itu jauh lebih buruk daripada saat saya saat itu. Saya khawatir Anda akan meledak dan mati. Oleh karena itu, pertama-tama Anda harus menggunakan kekuatan energi ungu dan bintang gelombang untuk memperluas meridian sebelum diselesaikan sepenuhnya. Setelah memperluas hingga batasnya, memadatkan tubuh pertempuran bintang tujuh, memperluas lagi, jika saya dapat mencapai efek yang saya harapkan, dan menundukkan skala terbalik saya, harus ada kemungkinan sukses 90%. Kata naga yang kuat. Long Chen tertegun. Dia selalu sangat percaya diri, tetapi kepercayaan dirinya benar-benar dikalahkan oleh pembangkit tenaga-naga. Long Chen mengertakkan gigi, menarik nafas dalam-dalam, dan mulai melebarkan meridiannya dengan seluruh kekuatannya. Long Chen tahu bahwa kali ini di 3000 dunia, dia benar-benar akan terlahir kembali. Pantas saja naga yang kuat tidak mengingatkannya untuk menggunakan energi ungu untuk memperluas meridian, itu hanya ingin Long Chen menyerap daging dan darahnya dan menendang Kuntu sampai mati dengan kekuatan dagingnya. Kuntu, kamu tunggu laosu. Kemarahan Long Chen tidak meledak memikirkan Kuntu memandang rendah semua makhluk. Om. Tangan Long Chen disegel, lautan bintang bergetar, dan kekuatan bintang tak berujung mengalir ke meridian. Bab 3786, tak terduga. Berdengung. Energi ungu mengalir ke meridian, dan meridian Long Chen mulai perlahan melebar dan terus melebar. Meskipun meridian belum sepenuhnya terkondensasi, masih ada energi yang tersisa dari keturunan bintang 9 di meridian untuk melakukan ekspansi sekunder, dan memperluas sebanyak yang Anda bisa. Sekarang Anda telah membuka 7 bintang, yang setara dengan memiliki 7 dantian, tetapi meridian Anda tidak cocok dengan 7 dantian Anda. Dulu, saat kamu bertarung sengit dengan orang lain, dengan daya tembak penuh, kamu bisa bertarung sengit selama beberapa jam. Sepertinya Anda memiliki energi yang tahan lama dan mengumpulkan banyak energi. Ini adalah cara paling aman untuk bertarung di mata orang normal. Namun nyatanya, ini adalah tempat Anda yang paling mematikan. Jurus pamungkas dari pembangkit tenaga sebenarnya adalah jurus pamungkas super yang dapat menghabiskan sebagian besar tenaga dalam sekejap. Langkah pembunuh seperti itu ganas, waktu pengisiannya sangat singkat, dan tidak ada kesempatan bagi orang lain untuk mengisi daya sama sekali. Di masa lalu, Anda biasa bertarung sembarangan dengan gerakan besar orang lain dan saling bertabrakan. Itu tampak perkasa, tetapi dalam diriku di matanya, itu adalah permainan idiot. Pertarungan sengit yang sesungguhnya adalah membunuh musuh dengan satu gerakan, sama seperti ras manusia Anda bermain catur, pertarungan itu untuk kesempatan pertama. Saat Anda melepaskan jurus pamungkas, reaksi lawan hanya perlu sedikit diperlambat, dan keputusan akan dibuat untuk menang atau kalah, dan hidup dan mati ditentukan. Dan meridian yang kuat adalah alat tawar-menawar apakah Anda bisa memulai lebih awal. Di masa lalu, Anda seringkali terlalu lama mengumpulkan kekuatan untuk gerakan pamungkas Anda. Anda melewatkan banyak peluang dengan sia-sia, dan Anda hanya bisa bertarung dengan orang lain seperti orang yang sembrono. Tanpa kahlian sama sekali. Bahkan jika kamu mengalahkan lawanmu, kamu akan kelelahan dan menjadi anjing mati. Kompetisi seni bela diri bukanlah kompetisi. Membunuh lawan terkuat dengan biaya paling murah adalah cara raja. Sama seperti kali ini, meski kamu mengalahkan kuntu, kamu akhirnya akan dibunuh oleh orang lain. Bahkan jika Anda tidak dibunuh oleh orang lain, Anda pasti akan jatuh ke tangan monster di sekitar Anda. Tapi saya tidak bisa menyalahkan Anda untuk ini, karena Anda adalah ras manusia, tubuh fisik Anda terbatas, dan seni hegemoni bintang sembilan yang Anda peroleh tidak lengkap. Selain itu, tidak ada master sejati yang membimbing Anda, yang membuat Anda tidak pernah melihat diri Anda sendiri. Kesalahan fatal. Sekarang akhirnya menghadapi kesempatan yang menantang langit, Anda harus menghargainya. Lebar meridian menentukan tinggi badan Anda di masa depan. Suara naga yang kuat itu serius dan asli. Long Chen mengerti, terima kasih senior. Diingatkan oleh klan naga yang kuat, Long Chen tiba-tiba merasa seperti berengsek. Pantas saja dia selalu merasa sekuat apapun dia, selalu ada perasaan bahwa dia penuh kekuatan, tapi tidak bisa keluar. Ternyata masalahnya terletak pada meridian. Seperti yang dikatakan pembangkit tenaga-naga, ini adalah kesempatan melawan langit, kesempatan untuk mengubah nasib, dan Long Chen harus merebutnya. Long Chen dengan gila-gilaan menekan energi ungu ke meridian, dan meridian itu tampak menggembung, dan mereka mulai mengembang terus-menerus, dan mereka meluas lebih banyak dari sebelumnya, tetapi setelah satu jam, meridian Long Chen mulai tergelitik. Ternyata meridian telah mencapai batasnya dan retakan muncul, tetapi ketika retakan muncul, Long Chen tidak panik, karena sisa energi di meridian dengan cepat memperbaiki lukanya. Pada saat yang sama, ruang yang kacau tidak membutuhkan Long Chen untuk memobilisasi dirinya sendiri. Vitalitas telah masuk seperti lautan, memperbaiki luka dari luar, menebalkan meridian, tetapi juga meningkatkan ketangguhan meridian. Energi di meridian adalah hadiah murah hati yang ditinggalkan oleh keturunan sembilan bintang kepada Long Chen. Jika bukan karena pengingat dari pembangkit tenaga-naga, Long Chen sendiri tidak akan mengetahuinya. Memikirkan keturunan bintang sembilan, merobek langit dengan tangan kosong, menghancurkan belenggu langit, dan membenci roh langit, Long Chen merasakan sakit hati. Para pahlawan yang tak tertandingi ini akhirnya musnah di sungai panjang sejarah. Tidak ada yang tahu seberapa kuat mereka dulu. Meskipun mereka telah mati selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, keinginan mereka melawan langit adalah abadi. Sama seperti keturunan sembilan bintang, Long Chen merasa malu untuk sementara waktu, dia merasa telah mempermalukan keturunan sembilan bintang, dan keturunan sembilan bintang seharusnya tidak seperti dia. Om! Ketika meridian diperbaiki, Long Chen mulai dengan panik menyuntikkan energi ungu ke meridian. Setelah memperbaikinya tiga kali berturut-turut, lautan bintang bergetar. Masuk, dan saat ini, meridian sekali lagi mencapai titik ekstremnya. Namun, keturunan sembilan bintang meninggalkan Long Chen terlalu banyak energi. Segera meridian diperbaiki lagi. Long Chen tidak lagi memiliki energi ungu, jadi dia langsung menekan kekuatan bintang ke meridian. Kue-kue! Gigi Long Chen menggigit seperti kacang yang meletus. Ketika kekuatan bintang mengalir ke meridian, meridian Long Chen menderita rasa sakit yang tajam. Rasa sakitnya lebih dari keturunan Jiuxing yang menuangkan kekuatan guntur ke tubuhnya dan membakar binatang buas. Darah masih sakit. Bagaimana ini? Rasa sakit yang parah? Rasa sakit membuat wajah Long Chen berubah bentuk, urat biru di dahinya pecah, dan bola matanya menonjol, dan sepertinya akan pecah kapan saja. Ini bukan yang saya harapkan. Ada bintik-bintik bintang di meridian Anda. Saya tidak tahu apakah sembilan bintang Anda sudah mulai bermutasi, atau apakah keturunan dari sembilan bintang sengaja meninggalkan sesuatu untuk Anda. Namun, tampaknya hidup Anda tidak akan dalam bahaya, tahan saja, itu akan baik untuk Anda. Orang kuat naga itu terdiam beberapa saat. Tunggu. Mudah untuk mengatakan, kemampuan Long Chen untuk menahan rasa sakit tidak pernah dipatuhi, tetapi kali ini, dia benar-benar tidak tahan lagi. Ledakan. Long Chen tiba-tiba berguling dan menghancurkan pegunungan di kejauhan. Jiang Lei, yang mundur, terkejut. Dia akan memeriksa Long Chen, tetapi dihentikan oleh Long Chen. Boom-boom-boom. Long Chen merasakan sakit yang tak tertahankan di sekujur tubuhnya. Bintik-bintik seperti bintang muncul di meridian, dan kekuatan bintang terus mengalir ke tubuh Long Chen. Saat ini, dia tidak lagi di bawah kendali Long Chen. Ah. Long Chen meraung di langit, seperti dewa yang menderu. Dengan raungan Long Chen, gunung-gunung dihancurkan olehnya. Boom-boom-boom. Long Chen tiba-tiba menginjak kehampaan dan bergegas ke langit, tinjunya terayun secara acak di udara, setiap pukulan menghantam ledakan sonic yang keras, riak muncul, dan kehampaan terus meledak, seolah meledakan langit. Long Chen merasa seperti menjadi gila. Dia tidak pernah mengalami rasa sakit yang parah seperti itu, seolah-olah 18 ribu besi telah dicap di meridiannya. Ledakan. 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 Serangan Long Chen semakin lambat gelombang tapi setiap kali dia membombardir, celah seperti sarang laba-laba pecah antara langit dan bumi dengan pukulan, menutupi langit sejauh puluhan ribu mil, seolah-olah langit dan bumi akan dihancurkan dia menghancurkan sang jenderal. Ada apa dengan bos? Dengan kekuatan ini, mengapa kamu tidak membantai mereka? Melihat penampilan gila Long Chen, Jiang Lei tampak kaget. Saat Long Chen terus mengayunkan tinjunya, sebuah bintang kecil muncul di tinju Long Chen, kekuatannya semakin besar dan kuat, tetapi pikirannya semakin kabur. Ledakan. Suara yang mengejutkan, Long Chen menembus penghalang ruang, lubang hitam besar muncul, Long Chen ditelan oleh lubang hitam, dia bahkan tidak menyadarinya, Jiang Lei berteriak, dan dia akan mengambil tindakan untuk menyeret Long Chen. Panggilan. Tiba-tiba pohon anggur emas muncul, mengikat Long Chen dan menyeret Long Chen keluar dari lubang hitam. Ketika Long Chen kembali, seluruh orang telah pingsan, dan kesadarannya jatuh ke dalam kegelapan yang tak terbatas. Bab 3787, Kekuatan Empat Bintang. Ini semakin dekat. Dalam kegelapan tak berujung, sebuah suara tua terdengar. Apa yang semakin dekat? Long Chen bertanya. Suara itu adalah suara misterius yang sering muncul setiap kali dia jatuh ke dalam kegelapan. Jarak, bahaya, kebenaran, harapan. Suara misterius mulai kabur, Long Chen samar-samar mendengar beberapa karakter, dan kemudian Long Chen terbangun. Bos. Jiang Lei berteriak kaget saat melihat Long Chen bangun. Long Chen menemukan bahwa selain Jiang Lei, ada seorang lelaki tua yang baik hati dengan wajah jernih. Terima kasih atas bantuanmu, senior. Long Chen buru-buru berdiri dan memberi hormat. Hanya sedikit usaha, kemampuan lelaki tua itu terbatas, dan dia tidak bisa membuat Sun Ke pulih sepenuhnya dari cederanya. Sun Ke masih membutuhkan kultivasi diri selama beberapa hari. Orang tua itu pergi setelah mengatakan itu. Long Chen menemukan bahwa energi ungu di meridian di tubuhnya melonjak, dan bintang-bintang yang tak berujung mengalir. Dia dengan lembut mengangkat tangannya dan merasakan energi kekerasan mengalir, seolah melambaikan tangannya bisa menghancurkan langit. Ini adalah kekuatan yang seharusnya dimiliki oleh Ratu Peri yang dipromosikan. Long Chen merasa kekuatannya lebih dari 10 kali lebih kuat dari sebelum malapetaka, dan dia sudah lama tidak merasakan lonjakan kekuatan seperti itu. Yang paling mengejutkan Long Chen adalah meridian Long Chen ditutupi dengan lapisan energi hijau, yang perlahan memperbaiki retakan pada meridian. Berkat pria kecil baik hati yang tidak menyisihkan biaya seumur hidupnya dan menggunakan sumber cairan sucinya sendiri untuk memperbaiki lukamu. Jika tidak, luka Anda tidak akan sembuh selama sebulan. Yang paling penting adalah bahwa itu adalah urat tumbuhan wisteria spiritual kuno. Cairan dewa sumbernya memiliki afinitas tertentu dengan energi ungu Anda. Ketika Anda menyembuhkan luka Anda, itu memungkinkan Anda untuk memperluas meridian Anda lagi, dan memiliki sumbernya asteris-asteris-asteris-asteris dengan nutrisi cairan, meridian Anda menjadi lebih tangguh dan dapat menampung lebih banyak guncangan kekuatan. Meridian Anda saat ini lebih kuat dari yang saya harapkan. Kata naga yang kuat. Longchen menyadari bahwa ketika dia dalam keadaan koma, patriark dari klan spiritual melakukan banyak hal untuknya, yang menggerakkan dia, tetapi dia sedikit malu dan gelisah. Tapi dengan kebaikan yang begitu besar, tidak ada gunanya lagi berterima kasih padanya. Longchen diam-diam memutuskan bahwa dia pasti akan membalas perlombaan roh. Senior, tempat lain apa di 3.000 dunia yang bisa digunakan untuk melewati malapetaka? Mengapa tidak banyak ras manusia di lautan berdarah Tianhe? Longchen awalnya berpikir bahwa dia bisa bertemu dengan beberapa prajurit darah naga untuk melewati malapetaka bersama, tetapi dia tidak menyangka, tidak bertemu satupun. Ada lebih dari selusin tempat di 3.000 dunia yang cocok untuk mengatasi kesengsaraan seperti lautan darah Tianhe. Adapun tempat-tempat lain yang sedikit lebih buruk, ada sebanyak bulu di udara. Sebenarnya, lautan darah sungai Tianhe tidak cocok bagi umat manusia untuk melampaui malapetaka. Secara alami, tidak ada ras manusia yang mengambil risiko. Alasan mengapa saya membiarkan Anda datang ke sini adalah untuk membuka jalan bagi Anda, dan semua orang pasti telah melewati malapetaka di tempat lain. Kata naga yang kuat. Longchen merasa lega saat ini. Dalam hal ini, dia dapat terus mencari orang lain, jika tidak, buah dao surgawi tertinggi di pohon dao surgawi tidak akan berguna. Sekarang, buah dao surgawi tertinggi Longchen telah melebihi 10.000, tetapi jumlah ini agak aneh, dan itu tidak sesuai dengan jumlah terpilih surga tertinggi yang terbunuh dalam bencana yang sebenarnya. Setidaknya ada puluhan ribu pilihan surga tertinggi yang meninggal. Tapi buah dao surgawi tertinggi Longchen hanya lebih dari 10.000. Saya tidak tahu apakah itu karena jangkauannya terlalu jauh dan tidak dirasakan oleh pohon dao surgawi, atau sebagian diserap oleh kesengsaraan surgawi. Longchen terus menyembuhkan lukanya. Karena kekuatan patriark dari klan spiritual, Longchen pulih dengan sangat cepat. Dalam upaya sehari, meridiannya telah pulih sepenuhnya. Dan kekuatan Jianglei juga meningkat pesat. Menurut cara Longchen, dia tidak memiliki kekuatan ki dan darah yang begitu kuat, jadi dia menuangkan kekuatan Leiling didantiannya ke meridian untuk menggantikan kekuatan ki dan darah. Jianglei juga meminjam cahaya dari Longchen, meridiannya melebar lebih dari 10 kali, kekuatan guntur penuh, dan ada simbol guntur yang mengalir di matanya. Saat ini, nafasnya sangat luar biasa, dan dia telah menjadi Lei Siu yang mengerikan. Ini membuat Jianglei sangat bersemangat. Dia sudah ada begitu lama, dan dia masih berjuang di tingkat menengah dan bawah dunia kultifasi. Hanya beberapa hari dengan Longchen, dan dia telah terbang ke langit. Meskipun dia tidak berani mengatakan bahwa dia berdiri di puncak seni bela diri, tetapi di antara peringkat yang sama, dia tidak terlalu menakutkan. Setelah keduanya pulih, Longchen mengucapkan selamat tinggal kepada Patriark dari klan spiritual. Sekarang tubuhnya telah pulih, sekarang saatnya untuk menemukan pasangannya dan berurusan dengan buah dao surgawi tertinggi sesegera mungkin, jika tidak, setelah 3.000 dunia ditutup, tidak akan ada peluang. Longchen tidak berterima kasih kepada Patriark Klan Roh atas bantuannya, dia hanya meninggalkan hukuman, masalah Klan Roh adalah urusannya, jika ada kebutuhan bantuan, jangan ragu untuk berbicara. Ketika dia meninggalkan perlombaan spiritual, Longchen menemukan bahwa orang-orang kuat dari perlombaan spiritual juga telah menghilang. Saya bertanya-tanya apakah mereka juga mengalami malapetaka atau pergi ke tempat lain, tetapi Longchen tidak bertanya. Tubuh pertarungan tujuh bintang, bintang Feng Fu, aktif. Bintang Yuheng, aktif. Siming Star, aktif. Gong Kixing, aktif. Di hutan belantara, cincin dewa tujuh warna di belakang Longchen beredar, dan bintang-bintang di cincin dewa menyala, dan setiap bintang menyala, dan napas Longchen meningkat dengan liar. Ledakan Ketika Longchen membuka empat bintang, seluruh dunia mulai bergetar, dan kekuatan kekerasan mulai mendistorsi ruang di area yang luas, terutama cincin dewa berwarna-warni di belakang Longchen, yang meledak menjadi cahaya dewa berwarna-warni seperti pedang. Langit, menembus langit, gambarnya menakutkan. Sudah tiga hari, dan sekarang adalah batas untuk menyalakan empat bintang. Jika Anda menyalakan bintang kelima, nafas akan keluar. Sebanyak tujuh bintang beredar di cincin dewa debu naga, tetapi sekarang hanya empat bintang yang menyala, dan tiga lainnya redup. Tetapi bahkan jika keempat bintang dihidupkan, kekuatannya tidak jauh lebih buruk daripada kekuatan tubuh pertempuran enam bintang yang lengkap. Longchen merasakan kekuatan bintang-bintang beredar dengan liar di tubuhnya, dan ekspresi terkejut muncul di wajahnya. Pembangkit tenaga naga benar, tujuh bintang terlalu kuat, jika dia tidak memiliki meridian yang kuat, dia tidak akan bisa mengendalikannya sama sekali. Tapi sekarang meridiannya lebih kuat, tetapi dia masih tidak bisa membuka tubuh pertempuran bintang tujuh, apalagi tubuh pertempuran bintang tujuh yang lengkap, bahkan bintang lima tidak bisa diaktifkan gelombang karena dia tidak pernah mengendalikannya seperti kekuatan yang kuat ini. Tubuh tidak dapat beradaptasi dengannya, membukanya secara paksa akan menyebabkan kekuatannya bocor. Begitu nafas bocor, kekuatan tidak bisa dipadatkan bersama. Meski nafasnya menyembur keluar dan terlihat sangat menakutkan, namun kekuatannya tidak bisa terkonsentrasi, itu tidak ada artinya. Ini seperti aliran sungai. Biasanya gaya aliran terbatas karena gaya tersebar, tetapi ketika tanggul sungai mengeluarkan banjir, aliran air terbang keluar dari lubang, dan gaya dapat menghancurkan gunung, dan gaya destruktif di antara keduanya tidak dapat terjadi. Hari yang sama. Hei, diperkirakan setelah 10 hari setengah bulan lagi, tubuh akan bisa beradaptasi dengan lambat. Saat itu, saya akan memadatkan tubuh petarung bintang tujuh, apakah Anda masih takut dengan hewan-hewan itu? Longchen tersenyum, dia benar-benar terlahir kembali, tanpa rasa takut akan kekuatan apapun. Dua hari kemudian, Longchen dan Jianglei bergegas ke kota manusia yang besar, dan tepat setelah tiba di gerbang kota, mereka mendengar seseorang menabuh gong dan genderang, bernyanyi dengan keras. Istana tak terukur di depan gunung tak terukur, pinus tak terukur di luar gerbang tak terukur, arogansi surga tidak memiliki cara untuk mengejar mimpi, dan ketika bertemu tinta, itu menjadi kosong. Saya sedang pergi. Bab 3788, Niat Monian. Apakah tas lancang ini ada di sini? Longchen dan Jianglei bergegas ke depan kota, hanya untuk melihat dua pembangkit tenaga listrik tingkat tertinggi, di rantai, satu menabuh gong dan yang lainnya menabuh genderang, wajah mereka jelek, seperti selir yang berduka, menarik leher mereka dan berteriak. Banyak orang memandang mereka dengan mata aneh, seolah-olah mereka sedang melihat dua orang gila. Kedua orang itu seperti tahanan, takut melihat orang-orang di sekitar mereka, sambil menabuh gong dan genderang, mereka berteriak keras. Istana tak terukur di depan gunung tak terukur, pinus tak terukur di luar gerbang tak terukur, arogansi surga tidak memiliki cara untuk mengejar mimpi, dan ketika bertemu tinta, itu menjadi kosong. Keduanya adalah jenius tingkat tertinggi, suara mereka nyaring, dan suara mereka menyebar jauh dan luas. Longchen menemukan bahwa setiap kali mereka berteriak, tanda aneh pada rantai di tubuh mereka berkurang sedikit. Banyak orang memperhatikan mereka berdua, semuanya menunjuk dan berbisik, dan mereka semua berpikir aneh bahwa kedua orang ini tidak terlihat gila. Melihat nafasnya, aku baru saja melewati perampokan, Raja Abadi yang baru, apakah karena perampokan telah merusak otaknya? Orang-orang melihat rantai pada kedua orang itu dan menemukan bahwa mereka tidak melewati tubuh mereka, dan mereka longgar dan dapat dengan mudah dilepas, tetapi keduanya tidak lepas landas, tetapi menabuh gong dan genderang seperti orang bodoh, berkata dengan aneh ayat. Istana tak terukur di depan gunung tak terukur, pinus tak terukur di luar gerbang tak terukur, arogansi surga tidak memiliki cara untuk mengejar mimpi, dan ketika bertemu tinta, itu menjadi kosong. Om! Ketika mereka berdua selesai melafalkan kalimat ini, semua rune pada rantai itu menghilang dan jatuh dari mereka berdua. Ayo bersujud tiga kali pada gong dan genderang, meski sudah selesai, ayo mulai. Kata salah satu dari mereka. Saya memukulnya persendan. Pria kuat lainnya meraung, seolah melampiaskan semua amarah di hatinya, meninju genderang besar di tangannya. Ledakan. Dengan dentuman keras, genderang besar itu pecah, dan ekspresi pria kuat lainnya berubah. Saat dia hendak mengatakan sesuatu, rantai yang tiba-tiba terlepas dari tubuh mereka bersinar dan menutupi tubuh mereka lagi. Om! Rantai itu ditutupi dengan rune dalam sekejap. Pada saat yang sama, rune hitam muncul di dahi mereka berdua. Di atas rune, ada aura kematian yang menakutkan, dan orang-orang di sekitar mereka terpesona. Terkejut. Dasar idiot, kata Monian, setelah membaca puisi itu sepuluh ribu kali, bersujud pada gong dan gendang akankah kutukan itu dicabut? Sekarang tidak apa-apa, gendang itu telah dihancurkan olehmu, semua orang tidak akan pernah bisa menyingkirkannya. Kutukan, pergilah ke neraka. Orang kuat yang memukul gong meraung seperti orang gila, meninju kepala penabuh. Uff! Drummer itu juga tampaknya merasakan penyesalan dan kemarahan yang tak ada habisnya atas tindakannya, dan reaksinya sedikit lebih lambat. Akibatnya, dia dipukul di kepala oleh pemain gong, dan dia langsung dibunuh. Pembangkit tenaga listrik yang menyaksikan kegembiraan semuanya tercengang. Orang yang mengetuk gong itu hanya marah sebentar. Dia tidak ingin membunuh siapapun karena kemarahannya. Dia hanya ingin memukul orang itu untuk melampiaskan amarahnya, tetapi dia tidak menyangka bahwa bukan saja orang itu tidak berdaya, tetapi seluruh keadaannya tampaknya rusak. Dia dipukuli sampai mati. Ah tidak! Wajah Master Gong tiba-tiba berubah drastis, dan dia memikirkan sesuatu yang sangat menakutkan. Tiba-tiba seluruh tubuhnya terjerat oleh energi kematian, daging dan darahnya mulai membusuk, nafas hidupnya menghilang, dan tubuhnya membusuk menjadi lumpur dalam sekejap. Ekspresi horor muncul. Siapa dua orang ini, dan siapa yang mereka sakiti, untuk berurusan dengan mereka dengan cara yang menyeramkan. Dalam syair mereka sebelumnya, nama Monian disebutkan, dan aku khawatir pemilik nama ini yang memaksa mereka menjadi seperti ini. Ketika orang-orang membicarakannya, Longchen berjalan mendekat dan melihat abu mayat yang diubah menjadi dua orang itu. Tiba-tiba, Longchen mengambil Gong yang dipukul pria itu sebelumnya. Tidak ada yang istimewa dari Gong ini, namun di bagian tengah Gong terdapat lingkaran yang aneh. Dang-dang! Longchen mengetuk beberapa kali dengan jari-jarinya dan menemukan bahwa suaranya agak aneh, seharusnya hampa. Bang! Longchen menghancurkan Gong dengan pukulan, dan tiba-tiba benda seukuran tamparan jatuh, yang ternyata adalah kompas seukuran tamparan. Aku pergi, tas lancang ini punya maksud lain. Tampaknya di Zian Tiandu, pria yang mengetuk Gong juga memiliki benda ini. Sayangnya, saya tidak mengharapkannya pada saat itu. Longchen melihat tangan di tangannya. Kompas! Begitulah cara saya menyadarinya. Saat Longchen sedang memegang kompas, penunjuk pada kompas terus berputar, dan akhirnya berhenti bergerak ke satu arah. Sao Bao ini, ini memintaku untuk bergabung dengannya. Longchen melihat kompas dan tersenyum. Melihat kompas, Longchen sepertinya melihat senyum jahat Monian. Letakkan kompas itu. Tiba-tiba, sekelompok orang muncul dan mengepung Longchen dan Jiang Lei. Tiga dari mereka adalah pembangkit tenaga imortal King tingkat tertinggi. Melihat napas, mereka baru saja menyelesaikan kesengsaraan mereka. Orang-orang kuat yang hadir melihat segala sesuatu di mata mereka. Ketika mereka melihat Longchen mengeluarkan sesuatu dari Gong, ekspresi bahagia muncul di wajahnya. Dia langsung berpikir bahwa Longchen telah mendapatkan harta itu. Tempat ini berada di luar kota. Ada banyak orang, ini akan langsung dirampok. Bunuh mereka semua, jangan serahkan padaku. Kata Longchen bahkan tanpa melihat mereka. Tersedak. Suara Longchen baru saja jatuh, Jiang Lei telah menghunus pedangnya, guntur bersiul, menebas ke langit, dan pedang itu secara tak terduga menutupi lebih dari selusin orang kuat di masa depan. Begitu Jiang Lei melakukan tembakan, itu adalah pukulan dengan seluruh kekuatannya. Garis meridiannya diperluas oleh keturunan sembilan bintang, dan dia dapat meningkatkan kekuatannya secara ekstrim dalam sekejap. Ledakan. Dengan ledakan keras, cahaya guntur membanjiri bumi, dan orang-orang hanya melihat sungai guntur yang panjang berjatuhan, dan selusin orang kuat, termasuk tiga jenius tingkat tertinggi, menghilang dalam sekejap. Dang-dang-dang. Beberapa senjata jatuh ke tanah, pemiliknya terbunuh, guntur tak berujung menghilang, hanya menyisakan celah panjang di tanah. Panggilan. Jiang Lei mengambil langkah besar, dan dia menyingkirkan semua senjata di tanah. Ini semua adalah senjata yang sangat kuat, dan senjata yang lemah semuanya dihancurkan olehnya dengan satu pedang. Tersedak. Pedang panjang Jiang Lei terselubung, dan cahaya guntur menghilang dari langit. Wajah Jiang Lei tenang saat ini, seolah tidak terjadi apa-apa. Sebenarnya gelombang Jiang Lei sangat bersemangat hingga dia menari dengan tangannya. Meridian yang kuat dapat menahan dampak apapun, untuk menghindari cedera meridian. Ini berbeda sekarang. Meridiannya seperti saluran banjir besar. Saat bertarung mati-matian, dia bahkan bisa mencurahkan seluruh kekuatannya tanpa syarat dan mencurahkan semuanya. Tiga pembangkit tenaga tingkat tertinggi barusan, jika sebelumnya, dia akan membutuhkan banyak upaya untuk membunuh mereka, tetapi karena meridian yang kuat, dia dapat meningkatkan kekuatannya hingga 80% dalam sekejap. Dan serangan pertama lawan hanya bisa meledak paling banyak 50%, dan dia masih memblokir dengan tergesa-gesa, yang sangat mengurangi kekuatannya. Oleh karena itu, meskipun Jiang Lei tidak menggunakan keterampilan bertarungnya, dia dapat dengan mudah membunuhnya dengan satu pukulan. Jiang Lei mengambil tindakan dan mengejutkan semua orang. Sebelumnya, banyak orang yang sangat ingin melihat Long Chen mendapatkan kompas, tetapi sekarang mereka tidak berani mengatakan sepatah katapun. Ayo pergi, ayo buru-buru menemui Monian. Long Chen memegang kompas dan tersenyum, wajahnya penuh antisipasi, dan dia akhirnya akan bertemu dengan tas cakep ini. Bab 3789 banding 1 tamparan sampai mati Long Chen ada di sini, semoga teman atau musuh keluar untuk menemuimu. Long Chen memasuki kota, dan dengan teriakan nyaring, suara agung dan mendominasi menyebar ke setiap sudut kota. Suara Long Chen telah membangkitkan ketidakpuasan banyak orang. Kota Ras Manusia memiliki aturan Kota Ras Manusia. Anda tidak dapat membuat suara keras di kota, jika tidak, Anda akan merasa seperti sedang mengambil alih, yang tidak menghormati pemilik kota. Bahkan jika itu adalah alien yang kuat dari alam yang mulia dewa, ketika mereka datang ke sini, tidak peduli betapa tidak masuk akalnya mereka, mereka tidak akan berteriak di kota, yang dapat dengan mudah menimbulkan konflik. Siapapun yang membuat keributan di kota, tidakkah kamu mengambil kota King Yun di matamu? Apakah menurut Anda jika Anda memiliki beberapa keterampilan, Anda dapat menyelamatkan muka orang lain? Suara Long Chen segera menarik beberapa orang di Divine Venerable Realm dari umat manusia, dan pada saat yang sama, banyak ahli Divine Venerable Realm juga keluar untuk melihat mereka. Seperti kota-kota lain, kota King Yun juga memiliki banyak pusat ras lain di sini, dan mereka sangat senang menyaksikan keaktifan ras manusia. Menghadapi, Bukannya saya tidak memberi Anda wajah, tetapi jika Anda terlalu banyak memberi wajah, anjing itu akan mengira dia adalah singa. Long Chen berkata dengan dingin. Kamu, kamu mencari kematian. Pusat kekuatan tingkat dewa sangat marah. Menghadapi ras lain, kamu mengibas-ngibaskan ekormu seperti anjing dan tersenyum untuk mencocokkan. Di hadapan orang-orang Anda sendiri, Anda menggonggong dengan liar dan bertindak sebagai berkah. Jika Anda tidak ingin mati, tutup mulut saja. Wajah Long Chen dingin dan asli. Hahaha, menarik sekali, anjing itu menggigit anjing, seteguk rambut, terus gigit, jangan berhenti. Di sebuah restoran di kota, seorang lelaki jangkung, memegang gelas anggur, memandang ke sisi ini dengan seringai di sudut mulutnya. Darah pria itu luar biasa. Sekilas, dia adalah monster yang kuat dari keluarga monster. Di meja yang sama dengannya, sebenarnya ada dua dewa yang kuat. Jelas, status orang ini tidak rendah. Panggilan. Tiba-tiba Long Chen bergerak, segera setelah tubuhnya bergerak, dia mencapai restoran dan meninju pria yang kuat itu dengan darah yang luar biasa. Ras manusia yang rendah hati, berani sombong. Pria itu sangat percaya diri. Melihat Long Chen membunuhnya, dia membanting meja, dan pria itu terbang keluar. Dia meninju Long Chen dengan pukulan. Tinju itu baru saja ditinju, dan tiba-tiba menjadi lebih tebal, seperti kaki gajah, dengan rune berwarna-warni. Dan seperti ular sancar aksasa, tinju ini bersiul, membuat seluruh kota bergetar. Berhenti. Segera setelah pria itu bergerak, ekspresi orang-orang yang berada di alam yang mulia ras manusia berubah secara drastis. Setelah pukulan ini, saya khawatir seluruh kota akan terguncang. Uff. Tapi yang mengejutkan semua orang adalah pria itu penuh dengan darah dan kekuatan, tetapi saat dia menyentuh tinju Long Chen, itu meledak menjadi kabut darah. Di depan pukulan Long Chen, dia seperti telur, sangat rentan sehingga semua orang terpana untuk sementara waktu. Ketika mereka melihat darah dan darah pria itu, mereka mengira akan ada pertempuran sengit di antara keduanya, tetapi mereka tidak menyangka itu akan berakhir sebelum dimulai. Hu hu. Pria itu baru saja terbunuh, dan dua dewa yang berada di meja yang sama dengannya terbang keluar dengan raungan dan langsung menuju Long Chen. Paksaan mengerikan milik para dewa dilepaskan, menghancurkan jiwa banyak orang. Gemetaran. Bang bang. Kedua orang itu seperti listrik, dan mereka mengapit Long Chen satu demi satu. Titik. Apa? Orang-orang membuka mulut dengan ngeri, dan pukulan penuh dari dua dewa kuat itu menghantam Long Chen. Long Chen tampaknya tidak memiliki perasaan apapun, tetapi hanya menatap dingin kebajingan di depannya. Kuat. Ini. Ada ekspresi ngeri di mata pembangkit tenaga listrik alam yang diagungkan dewa. Pop. Long Chen menamparkan wajahnya dengan keras, kepalanya hancur, dan kekuatan kekerasan tidak hanya menghancurkan kepalanya, tetapi juga menghancurkan semangat primordialnya. Orang kuat di belakang Long Chen melihat temannya ditampar sampai mati oleh Long Chen, dan dia sangat ketakutan sehingga dia tidak bisa membalas dendam pada mereka. Uff. Tangan kanan Long Chen menunjuk, dan pedang guntur terbang keluar, dan tubuh pembangkit tenaga listrik alam yang sale bergetar, dan tubuh itu tertusuk oleh pedang guntur. Dia menatap dadanya dengan tak percaya. Ada pedang guntur, memperlihatkan bilah tajam, dan darah menguap saat kekuatan guntur menyala. Leilinger benar-benar luar biasa. Cahaya guntur yang dipancarkan oleh Long Chen berasal dari Leilinger, dan pedang guntur itu persis sama dengan pedang gila itu. Jelas, Leilinger mampu sepenuhnya mengendalikan pedang gila saat ini. Kekuatan gaib, juga dipelajari. Ledakan. Long Chen berhenti minum, dan pedang guntur pecah berkeping-keping, dan bersamaan dengan itu, ada pembangkit tenaga listrik dari alam yang mulia dewa dari klan Monster Beast. Itu celahnya. Melihat kabut darah yang tersebar di langit, Long Chen tidak bisa menahan desahan dalam hatinya bahwa akan membutuhkan banyak keberanian untuk menantang pembangkit tenaga listrik di alam yang mulia dewa. Tapi sekarang, setelah menjadi ratu abadi, orang yang begitu kuat di Divine Exalted Realm dapat dibunuh dengan lambayan tangan. Perbedaan antara ranah dan ranah terlalu besar. Long Chen membunuh binatang iblis yang sombong, dua dewa yang kuat, dan itu hanya beberapa kedipan waktu sebelum dan sesudah. Melihat kabut darah dari pembangkit tenaga yang dihormati secara sale perlahan memudar, semua pembangkit tenaga listrik, termasuk mereka yang memarahi Long Chen sebelumnya, memiliki ekspresi ngeri dan kagum di wajah mereka. Mereka semua melewatkan intinya. Pria berbaju hitam dengan napas tumpul itu ternyata adalah eksistensi yang sangat menakutkan. Long Chen dan Jiang Lei tidak memiliki nafas yang kuat, karena meridian mereka terlalu lebar, dan kekuatan darah hanya menyumbang sebagian kecil dari meridian. Oleh karena itu, orang-orang ini mengandalkan kekuatan darah untuk menilai kekuatan seseorang. Semua salah perhitungan. Wajah-wajah pembangkit tenaga God Venerable Realm dari ras manusia itu menjadi pucat. Mereka senang mereka tidak bergerak, jika tidak, merekalah yang akan mati. Bos, Jiang Lei, apakah ini benar-benar kamu? Saat ini, tiga orang keluar dari sebuah gedung. Ketika mereka melihat ketiga orang itu, Long Chen dan Jiang Lei menunjukkan ekstasi di wajah mereka, dan mereka benar-benar bertemu dengan prajurit darah naga. Huo King, Yao Meng, Sueziu. Mata Long Chen merah, dan dia bisa memanggil nama masing-masing prajurit darah naga. Melihat mereka saat ini seperti seumur hidup. Ketika mereka bertiga melihat Long Chen dan Jiang Lei, air mata mereka tidak bisa berhenti mengalir. Setelah pertempuran di benua Tian Wu, hidup dan mati berpisah, dan sekarang mereka bertemu lagi, seperti dalam mimpi. Berkat fakta bahwa kami baru saja keluar gelombang atau kami akan ketinggalan bos. Kata Yao Meng dengan wajah bahagia. Long Chen tiba-tiba menyadari bahwa dia menoleh untuk melihat penguasa kota, bangunkan semua orang yang mundur dan katakan bahwa aku di sini, Long Chen. Tuan kota yang meneriaki Long Chen sebelumnya, seperti cucunya, buru-buru memerintahkan orang-orang untuk membuka semua tempat retret di kota, dan membangunkan orang-orang retret satu per satu, tidak peduli betapa bahagianya orang-orang ini. Tidak peduli dari ras apa mereka, karena takut jika mereka tidak dapat menangani masalah ini, hidup mereka tidak akan terjamin. Akibatnya, kejutan itu masih akan datang. Dua lagi prajurit darah naga ditemukan di kota. Semua orang bersemangat untuk melihat satu sama lain. Tiba-tiba Long Chen melihat ke atas ke langit, dan ada sedikit ejekan di sudut mulutnya, kuil-pil suci benar-benar berhantu. Lupakan saja, saya senang hari ini, saya akan membiarkan Anda pergi dulu, saudara. Ayo pergi dan cari tempat yang bagus, untuk menangkap angin untukmu. Om. Long Chen dan yang lainnya menginjakan kaki di susunan teleportasi dan langsung pergi, sementara Long Chen dan yang lainnya baru saja pergi, dan sosok yang tak terhitung jumlahnya muncul dari kehampaan. Orang-orang ini semua mengenakan pakaian Ola Pil Suci. Sayangnya, mereka datang selangkah terlambat. Bab 3790, Kota Hautian. Bos, saya juga pembangkit tenaga listrik tertinggi, ini bukan mimpi. Prajurit darah naga, setelah memakan buah surga, menjadi kekuatan tertinggi satu demi satu, merasakan kekuatan yang dibawa oleh kelahiran kembali di tubuh mereka, mereka seperti berada dalam mimpi. Sungguh lelucon, kamu sudah mengikuti bos, apakah kamu masih harus menjalani kehidupan yang sulit? Ayo makan makanan harum bersama dan minum makanan pedas bersama di masa depan. Jiang Lei tertawa. Setelah Long Chen dan yang lainnya setengah jalan melalui teleportasi, seperti terakhir kali, mereka menghentikan teleportasi secara langsung, menemukan tempat terpencil, dan mencocokkan mereka dengan buah dao surgawi yang sesuai dengan kekuatan mereka sendiri. Pohon dao surgawi jelas merupakan eksistensi yang menentang langit. Buah surgawi dao itu tidak memiliki aura monster dan binatang apapun. Mereka adalah sumber kekuatan paling murni, dan tidak akan ada tolakan. Jadi setelah semua orang memakan buahnya dan menjadi pilihan surga tertinggi, mereka selalu merasa bahwa itu tidak nyata. Pilihan surga tingkat tertinggi adalah eksistensi yang bahkan tidak berani mereka impikan. Prajurit darah naga ini sangat menderita. Meskipun mereka tidak bergelombang seperti Jiang Lei, mereka masih merupakan duri dan duri sepanjang jalan. Namun, kesulitan dan kesulitan tidak hanya tidak menghancurkan keinginan mereka, tetapi malah membuat mereka semakin kuat. Mereka dulu bermata tajam, tetapi setelah pertempuran di benua Tianwu, mereka mulai menjadi lebih terkendali, seperti pedang tajam yang kembali ke sarungnya, dan sekali lagi menghunusnya. Itu akan mekar dengan ketajaman yang belum pernah terjadi sebelumnya. Prajurit darah naga sebelumnya tidak terkalahkan dan sombong karena mereka mengikuti Long Chen untuk bertarung, dan mereka tidak mengalami kemunduran yang nyata. Saat ini, kemunduran tanpa akhir telah menghaluskan tepi dan sudutnya, dan memberi tahu mereka cara menahan ujung tajamnya. Di masa lalu, mereka sangat ganas, tetapi mudah dihancurkan. Sekarang mereka telah belajar bagaimana menahan dan menyembunyikan sisi tajam mereka. Zhang Feng tidak mundur, tetapi akumulasi energi yang terkendali. Ketika dia menunjukkan keunggulannya lagi, itu pasti menggelegar, menghancurkan langit dan menghancurkan bumi. Melihat saudara-saudara yang bersemangat ini, Long Chen dipenuhi dengan emosi dan kepercayaan diri di masa depan. Saudara-saudara ini adalah motivasi terbesarnya. Bersama mereka, Long Chen merasa nyaman dan tidak lagi kesepian. Kamu melewatkan pemurnian tubuh kesengsaraan surgawi, dan kekuatan penguasa tidak sepenuhnya cocok denganmu, tapi itu tidak masalah. Anda akan terbiasa untuk sementara waktu, dan Leilinger akan menggunakan kekuatan guntur untuk membantu Anda mencapai tujuan ini. Namun, kemajuan harus datang dengan ritme, tidak dalam semalam, singkatnya, Anda tidak perlu memikirkan apapun, semuanya diserahkan kepada saya. Long Chen tersenyum. Long Chen mengatakan ini, semua orang bersorak, dan ketika mereka bertemu Long Chen, mereka bukan lagi gelandangan yang kesepian, dan mereka tidak lagi harus hidup dalam ketakutan, mereka tidak takut mati, tetapi mereka takut akan kesepian. Sekarang, mereka dapat kembali ke hari-hari ketika mereka bebas, dan tidak perlu menggunakan otak mereka selain latihan. Long Chen secara pribadi memeriksa kekuatan tempur mereka, dan menemukan bahwa mereka tidak melupakan apa yang dia ajarkan kepada mereka selama periode waktu ini, dan fondasi mereka sangat kokoh. Tidak hanya kesadaran bertarung tidak mundur, tetapi menjadi lebih kuat karena perjuangan brutal selama periode ini. Long Chen tidak bisa menahan nafas, kecuali Guoran, setiap petarung Dragon Blood berhati-hati dan tidak berani bersantai sama sekali. Mereka adalah petarung yang paling rajin. Setelah menunggu Dragon Blood Warriors terbiasa dengan kekuatan Supreme Being, Long Chen membawa semua orang langsung ke kota terdekat dan terbang menjauh. Long Chen mengeluarkan pelat susunan, memperhatikan arah penunjuk, dan membuat beberapa tanda di peta untuk memperkirakan arah umum Monian. Titik-titik yang ditandai itu semuanya adalah kota manusia. Long Chen ingin melihat apakah dia dapat bertemu dengan Dragon Blood Warriors lagi, mengumpulkan semua orang sebanyak mungkin, dan menjadikan mereka semua pembangkit tenaga listrik tertinggi. Beberapa kota yang dipilih oleh Long Chen memiliki beberapa tempat yang cocok bagi umat manusia untuk mengatasi kesengsaraan di dekatnya. Tiga ribu dunia bukan hanya lautan darah dan darah, dan akan ada perubahan di langit dan bumi di banyak tempat, yang cocok bagi orang kuat untuk mengatasi kesengsaraan. Hanya saja titik penyeberangan yang sangat kuat ditempati oleh kekuatan yang tak terhitung jumlahnya. Jika Anda ingin pergi ke tempat semacam itu untuk melewati Malapetaka, Anda harus menjadi orang yang sangat kuat untuk bisa mendapatkan bagian dari kue itu. Jika itu adalah prajurit darah naga biasa, Long Chen memperkirakan bahwa mereka akan menemukan tempat di mana persaingan tidak terlalu sengit untuk melampaui bencana. Huo King dan yang lainnya seperti ini. Long Chen dan yang lainnya tiba di kota pertama, Long Chen tidak mengatakan apa-apa, dan langsung memanggil orang. Ada orang-orang kuat di alam dewa yang keluar untuk menghentikan mereka, dan Jiang Lei dan yang lainnya lari dengan kekerasan. Saat ini Jiang Lei cukup untuk dengan mudah memilih pembangkit tenaga listrik biasa di alam yang mulia ilahi. Jiang Lei sendiri cukup kuat. Dia sengaja meninggalkan kesempatan itu kepada saudara-saudaranya. Dia hanya bertanggung jawab untuk menstabilkan ritme dan mencegah mereka terluka. Di bawah kepemimpinan Jiang Lei, ketiga penguasa kota itu semuanya dipukuli hingga rata dengan tanah. Sebuah pembangkit tenaga listrik di Menrace God Venerable Realm mengejek, dan Long Chen memberi perintah, dan ahli di Menrace God Venerable Realm segera mati. Kota kuno berlumuran darah. Meskipun saya membenci umat manusia di sini, Long Chen dan yang lainnya belum dapat membunuh mereka, tetapi untuk alien, mereka tidak memiliki begitu banyak pantangan, dan mereka akan diretas langsung ketika mendapat kesempatan. Pusat kekuatan di Menrace God Venerable Realm diretas sampai mati. Orang-orang di seluruh kota jujur. Long Chen langsung memerintahkan untuk menemukan seseorang. Sayangnya, kekecewaan mereka, tidak ada prajurit darah naga di kota. Titik. Tapi tidak masalah, rombongan langsung pergi ke kota kedua, rutinitas yang sama, menangkap pemilik kota dan memukulinya, dan setelah jujur, mereka mulai mencari seseorang. Kali ini, yang mengejutkan semua orang, seorang prajurit darah naga ditemukan di kota ini, yang langsung membangkitkan semangat semua orang. Jadi setiap orang mencari kota demi kota, mencari 17 kota berturut-turut, dan menemukan total 30 orang, termasuk Jiang Lei, Huo King dan lainnya, total 36 orang. Setiap kali mereka menemukan prajurit darah naga, semua orang melompat ke girangan, mata mereka merah, dan mereka tidak sabar untuk menangis, pertemuan ini terlalu mudah. Para prajurit ini, Long Chen secara pribadi memilih buah dao surgawi yang tepat untuk mereka, dan semuanya dipromosikan ke pembangkit kekuatan tertinggi. 36 orang itu bersama-sama, dan segera mulai berlatih formasi. Setelah berpisah sekian lama, formasi itu sedikit asing. Selain itu, mereka semua berada di bawah komandan tentara yang berbeda, dan mereka tidak pernah bekerja sama satu sama lain, jadi mereka harus saling mengenal. Namun, keterampilan dasar mereka sangat solid, dan mereka bekerja sama secara diam-diam. Pada akhirnya, 36 orang bergabung bersama dan membentuk formasi lengkap gelombang melihat kerja sama 36 orang, Long Chen excited, 36 orang ini menyerang bersama dengan kekuatan luar biasa. Dia sepertinya telah melihat para prajurit darah naga berkumpul untuk bertarung di medan perang dan bersaing ke segala arah. Saudaraku, ayo pergi, legion darah naga akan berkembang selama sembilan hari. Teriak Long Chen. Prajurit darah naga, bersorak sebentar, mereka penuh energi dan mengesankan, mereka mengikuti di belakang Long Chen, berdiri dan bangkit, seolah-olah mereka telah kembali ke era ketika benua Tianwu meraja lela di dunia. Beberapa jam kemudian, sebuah kota kuno besar muncul di depan. Ini adalah salah satu dari 10 kota kuno teratas di 3000 dunia, kota Hautian. Baru saja mendekati kota kuno, saya mendengar suara malas. Istana tak terukur di depan gunung tak terukur, pinus tak terukur di luar gerbang tak terukur, kesombongan surga tidak memiliki cara untuk mengejar mimpi, dan ketika bertemu tinta, itu akan menjadi kosong. Wah, pernahkah Anda mendengar nama kursi ini? Anda harus tahu bahwa hidup ini tidak lama, mengapa Anda harus mengambil jalan pintas? 2